70-90% penyalahguna nafsa yang menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi nafsa mengalami kekambuhan atau yang biasa kita kenal dengan istilah relapse. Padahal pusat-pusat rehabilitasi sendiri sudah berusaha untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satu caranya dengan memberikan mereka keterampilan-keterampilan kasar yang nantinya dirasa akan berguna ketika mereka keluar dari pusat rehabilitasi dan menjalani kehidupan mereka masing-masing di lingkungan mereka masing-masing. Pertanyaannya, mengapa angka kekambuhan masih cukup terbilan tinggi? Pertanyaan itulah yang akan saya coba jawab melalui penelitian tesis yang sudah saya lakukan. Berbicara tentang perilaku tentu tidak akan lepas dari yang namanya efikasi diri. Singkatnya, efikasi diri sendiri adalah penilaian individu terhadap kemampuan yang ia miliki dalam melakukan sebuah perilaku yang bersifat spesifik. Dalam artian lain, semakin tinggi efikasi diri, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan individu tersebut dalam mencapai perilaku yang ia tuju. Semakin rendah efikasi diri, maka akan semakin rendah juga tingkat keberhasilan individu dalam mencapai perilaku yang ia tuju. Efikasi diri ibarat sebuah jembatan antara orang dan perilaku yang ia tuju. Apabila jembatan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, maka tujuannya tidak akan bisa tercapai. Hal inilah yang terjadi pada para penyalahguna nafsa yang menjalani rehabilitasi tersebut. Mereka lebih ditekankan kepada tujuannya saja atau pembentukan perilakunya saja. Akan tetapi, jembatannya sendiri masih belum terfasilitasi dengan baik. Melalui penelitian yang saya lakukan di salah satu pusat rehabilitasi nafsa yang berada di Yogyakarta, saya berusaha untuk memperbaiki jembatan-jembatan tersebut dengan cara meningkatkan efikasi diri para residen-residen yang menjalani rehabilitasi tersebut agar nantinya ketika mereka keluar dari pusat rehabilitasi, mereka akan semakin yakin terhadap diri mereka sendiri ketika mereka dihadapkan pada situasi-situasi beresiko menggunakan nafsa. Penelitian tesis saya menggunakan eksperimen kuasi, one group pre-test post-test desain, di mana saya melakukan pengukuran sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Perlakuan yang saya berikan pun berbagai macam, salah satunya ada relaksasi, interseptive exposure, afirmasi, dan talk-catching. Analisis menggunakan statistik Wilcoxon. Hasil analisis membuktikan bahwa pemberian perlakuan yang diberikan itu mampu meningkatkan efikasi diri para residen-residen tersebut Dengan demikian, disini saya berusaha untuk memperbaiki para residen-residen tersebut dari sisi kognitifnya, sedangkan dari sisi perilaku mereka sudah mendapatkan itu dari pusat-pusat rehabilitasi. Dengan adanya kombinasi antara pikiran dan perilaku tersebut, maka nantinya para residen-residen tersebut diharapkan akan menjadi lebih siap ketika mereka keluar dari pusat rehabilitasi dan berhadapan dengan dunia yang sesungguhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.